Saatnya kita kuras kolam hari ini karena kondisi kolam sudah sangat kotor Dan saya yakin kualitas airnya ini sudah kurang bagus Sebelum kita kuras, saya sudah siapkan kaca nih teman-teman Kita coba tes dulu kegandasan ikan Tommen Monster yang ada di kolam ini Kalau ketika kita kasih kaca Astaghfirullah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 semua baik ikan toman monster betina lili jumbo ataupun alligator nah ini bisa teman-teman lihat ikan toman monster betina saya ini Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat dan pada saat kolom air setinggi badannya tadi itu masih ganas kalau seperti ini sudah aman untuk kita ajak interaksi atau kita sentuh nih teman-teman udah aman jadi sekaligus pembersihan kolam kita juga mengecek apakah ikan terkena penyakit ataupun luka di bagian tubuhnya jadi sekaligus kita lakukan perawatan lah Hai di sini semua baik-baik semua untuk ikan toman monster betina saya mulai dari bagian kepala tubuh hingga ekor semua tampak mulus nih teman-teman baik sirip dorsal vektoral maupun anal hal juga bagus semua enggak ada terkena penyakit Alhamdulillah aligator pun demikian masih aman-aman saja dan sehat sangat saya yakin di dalam kolam ini enggak ada yang mampu untuk melukai tubuh atau memberikan demik kepada si aligator sedangkan lili dapat luka mungkin ini habis berakibat benturan ataupun serangan saya juga kurang tahu inilah lili yang mau saya kasih kepada teman-teman kemarin kalau memang ada yang mau silahkan DM Instagram saya jadi Imam Noire bisa dijemput langsung nah lanjut kita cek untuk kondisi anak nikah toman monster yang rencana akan saya beri untuk giveaway ini memang belum dibersihin dan sengaja memang saya nggak bersihin kita bersihin ininya aja lah daun-daunan nah ini untuk kondisi anak nikah toman monster saya sudah lumayan besar nih teman-teman sudah masuk di size kisaran 30 cm nih ya kan nah ini nih cepet sekali menurut saya ini sudah lumayan bagus pertumbuhannya karena dalam jangka waktu setahun bisa mencapai size di 30 cm inilah nanti yang akan kita lagi giveaway ketika subscriber saya mencapai 100.000 subscriber nih tuh cantik kan ini juga ganas nih teman-teman ya sembari kita mengecek kondisinya kita juga ikut bersihin daun-daun ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam ini saya rasa udah cukup untuk kotoran yang ada di sini tinggal kita minimalisir saja cenggondok yang mati di dalam kolam toman atau kolam anak nikah toman monster saya nah ini ada terdapat bangkai lili yang saya kasih makan kemarin itu temen-temen ternyata tinggal setengah lagi betul dugaan saya kan mereka ketika memang menyantap bangkai menyantap ikan lili yang saya kasih walaupun saiznya seukuran dengan mereka dan disisakan hanya setengah seperti tadi oke nampaknya sudah cukup untuk pembersihan kolam ikan predator monster saya kali ini bisa temen-temen lihat gimana tingkrong bukan tampak seperti terlihat baru kembali butuh dua hari untuk pembersihan kolam atau pengurasan kolam ini karena memang sudah benar-benar kotor dan kita lakukan pembersihan dengan sedemikian rupa kira-kira seperti itu jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noir jadi ngepelin lantai kolam ikan predator monster hari ini di banyak sekali sampah-sampahnya Oke nanti kita akan lihat setelah kolam terisi penuh kembali dah selamat menikmati selamat menikmati